Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI atau BI RIT 25 basis point menjadi 7%. Namun penurunan BI RIT itu diharapkan bisa diikuti semua bunga kredit perbankan menjadi single digit pada 2017. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan alias BI RIT sebanyak 25 basis point. Keputusan itu diambil setelah BI menggelar rapat selama dua hari. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menurunkan BI RIT menjadi 7%. BI juga menurunkan besaran suku bunga deposit facility menjadi 5% dan lending facility menjadi 7,5%. Selain itu, Bank Sentral juga menurunkan tingkat setoran giro wajib minimum primer dalam rupiah sebesar 1% menjadi 6,5% berlaku efektif mulai 16 Maret 2016. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoy mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan ruang kebijakan moneter yang semakin terbuka dan terjaganya stabilitas makroekonomi, penurunan tekanan inflasi, dan semakin meredahnya ketidakpastian global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17-18 Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan Bank Indonesia RIT sebesar 25 basis point menjadi 7% Dengan suku bunga deposit facility menjadi sebesar 5% dan lending facility menjadi sebesar 7,5%. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan giro wajib minimum primer dalam rupiah sebesar 1%. Wakil Presiden Yusuf Kalam menyambut baik penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BRT ke angka 7%. JK langsung membuat target penurunan semua bunga kredit terbankan menjadi single digit atau 7% pada 2017. Ya, sebenarnya kita tadi rapat, kita mengharapkan nanti pada ujungnya tahun ini semua kredit kita jenis apapun single digit. Iya, pada awal tahun depan semua single digit. Dan kalau perlu makin turun lagi, harus sama dengan rata-rata kredit yang diberikan oleh bank bank di Asia. 5-6% Iya, rata-rata ya. Kita tertinggi. Kita tidak ketinggian, kita harus turun. Jadi taliannya kita tahun depan 7 lah kira-kira. Harus itu. Suku bunga acuan Bank Indonesia atau BRT telah turun 2 kali sepanjang tahun ini. Di Januari dan Februari 2016 ini, setara total BRT sudah turun 50 basis point, menjadi 7%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.